Sebelumnya, turut kejadian kemarin, untuk dari perhatian atau atensi kita dari kontraktor kepada pedagang, kemarin kita hari Selasa, kita sudah menemui pedagang juga terkait apa yang terkena dampak saat kejadian luapan air tersebut. Dengan pengelola juga kita datangi pedagang-pedagang yang terkena itu, setelah diprosek dari data pengelola dan kita datangi ke lokasi, ternyata ada dua pedagang, yang pertama Bapak Syafiki, yang kedua Bapak Syafiki itu terkena beras ya, jadi karena dulu jualan sembako, bahan pokok beras, jadi terkena dampak itu beras, kurang lebih nilainya itu Rp3.500.000 kurang lebih ya. Lalu untuk bulu futma itu, dia lebih ke sembako seperti bawang, kabai, dan teri, kurang lebih besaran perumfiannya Rp1.300.000. Nah dari situ, kami dari kontraktor juga sudah menyampaikan ke manajemen, juga kita ajukan sebagai bentuk atensi kita ke pedagang, jadi kami memberikan kompensasi berupa uang ganti rugi sesuai dengan kerugian yang para pedagang rasakan alami seperti itu. Jadi dari kita hari ini, hari Senin ya, jam 16.30, kita berikan realisasi kompensasi ke Bapak Syafiki dan Ibu Sumawati juga disaksikan dari pihak pengelola pasar seperti itu. Terkait mungkin apa yang sudah dilakukan oleh pihak pabrik, berkait dengan banjir ini kemarin, apa yang sudah diperbaiki? Jadi dari terkait banjir kemarin, itu juga dari, jadi di hari Jumat yaitu, hari Jumat kita langsung aksi cepat, kita benahin dulu untuk titik-titik luarnya air, jadi kita perbaiki, kita bersihkan, lalu kita tutup si lubang itu dengan FCO, dan kita pastikan untuk saat itu tidak bisa air itu untuk naik lagi untuk sementara. Lalu di hari berikutnya, hari Sabtu, kita langsung gali atau kita cek di saluran yang menuju ke arah luar atau saluran pembuangan. Jadi kita gali, ternyata pasti gali ada pipa yang pecah, lalu kita ganti juga, kita perbaiki. Sebelum kita uruk kembali, kita telah akan tes atau uji coba, uji coba dengan gelondorkan air hujan dari titik awal dari ujung gedung A sampai keluar pembuangan, kita pastikan kalau air itu tidak ada mampet, tidak ada hambatan. Jadi hari Sabtu kemarin kita langsung benahi, kita tuntaskan, dan kita pastikan kalau aliran pipa itu sudah tidak ada hambatan lagi, seperti itu. Terima kasih.